Desa Kambitin dikenal dengan desa pembudidayaan dan pembibitan ikan di Tabalong. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, banyak masyarakat desa Kambitin yang membuat wisata kolam pemancingan ikan. Untuk lebih memperkenalkan desa Kambitin sebagai tempat wisata kolam pemancingan, pemerintah desa setempat terus melakukan upaya. Salah satunya ialah dengan cara mempromosikan objek wisata melalui selebaran dan media sosial. Salah satunya dari mulut ke mulut, apalagi sekarang dengan media sosial, kami manfaatkan juga. Dan dengan sendirinya mereka tahu dan menyeberkan cerita itu, Mbah Saleh, salah satu warga desa Kambitin yang mempunyai wisata kolam pemancingan mengungkapkan alasannya membuat tempat pemancingan ikan. Menurutnya potensi dan peluang usaha yang ada di desa ini cukup menjanjikan sejak dibuka pada tahun 2013 lalu. Selain itu kolam wisata ini juga sering dijadikan tempat dalam perlombaan maupun tempat pemancingan biasa. Yang rami itu biasanya kalau disini kan ada lomba untuk galatama, galatama patin. Kemudian yang di belakang itu sus untuk yang per kilo. Jadi mereka mancing, nanti kalau mau pulang baru timbang. Berapa satu kilo, berapa kilo dapat, baru mereka bayar. Untuk dijadikan sebagai tempat perlombaan, kolam ikan milik Mbah Saleh ini dipatok dengan harga 10 ribu rupiah per orangnya. Namun hasil dari tangkapan tidak boleh dibawa pulang. Sedangkan untuk pemancingan biasa dikenakan patokan harga sesuai dengan jenis dan berat ikan. Serli Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.